Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi Menentukan luas sebenarnya Ini materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 Asik Perlatih Anak-anak Ini materi bab 3 skala ada di halaman 115 Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini Ibu bacakan dulu soalnya anak-anak Kerjakan soal berikut Soal nomor 1 Sebuah kebun berbentuk persegi panjang Digambar bagaimana gambar berikut Ini adalah gambar dari kebun anak-anak Bentuknya persegi panjang Panjangnya 12 cm dan lebarnya 5 cm Skala gambar adalah 1 dibanding 5 ribu Pertanyaannya Nomor 1A Berapakah panjang dan lebar kebun sebenarnya? Baik ibu baci sini anak-anak Soal nomor 1A Di sini Kita menentukan panjang sebenarnya Ibu nyatakan dalam PS Untuk menentukan panjang sebenarnya Sudah pernah ibu ajarkan caranya panjang pada gambar Di sini 12 cm Ini dikali dengan sekala yang sebelah kanan 5 ribu Ini cara tepatnya Karena di sini Arti dari sekala 1 dibanding 5 ribu anak-anak adalah 1 jarak 1 cm pada gambar atau pada dena Mewakili jarak 5 ribu cm pada jarak sebenarnya Kalau 12 cm berarti 12 dikali 5 ribu Ini sama dengan 12 dikali 5, 60 Ada nolnya 1, 2, 3 Berarti 60 ribu cm Kalau kita ubah ke meter anak-anak cm ke meter naik 2 tingkat Ini berarti dibagi 100 Berarti 600 meter Selanjutnya kita Tentukan lebar sebenarnya Lebar sebenarnya berarti 5 cm di sini Ini lebar pada gambar dikali skala sebelah kanan 5 ribu Sama dengan 5 dikali 5 25 Nolnya ada 1, 2, 3 1, 2, 3 cm Kalau kita ubah ke 1 meter panjangnya Dibagi 100 menjadi 250 meter Lanjut ke soal B anak-anak Berapakah keliling kebun sebenarnya Dibagi di sini Keliling tersegi panjang Rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar Sama dengan 2 kali panjang sebenarnya di sini Panjang sebenarnya Lebar sebenarnya anak-anak 600 ditambah 250 600 ditambah 250 Ini sama dengan 2 kali 600 ditambah 250 850 Ini sama dengan 1.700 meter Lanjut ke soal Cian anak Berapakah luas kebun sebenarnya Ibu bahas di sini Luas pada persegi panjang Adalah Panjang dikali lebar Karena ini luas sebenarnya Ini panjang sebenarnya Dikali lebar sebenarnya anak-anak Sama dengan 600 Ini Dikali dengan 250 Satuannya sama-sama meter anak-anak Kita kalikan dulu 6 dikali 25 150 Nolnya ada 1, 2, 3 1, 2, 3 Tadi satuannya adalah Meter Persegi Karena di sini Meter dikali Meter Jadi Luas sebenarnya adalah 150.000 Meter Persegi Lanjut ke soal nomor 2 Anak-anak Sebuah taman Terbentuk persegi Ukuran sisi Pada gambar 7,5 cm Dengan skala 1 dibanding 800 Pertanyaannya A Berapakah panjang Sisi taman Sebenarnya Ini kita amati Ini bentuknya Persegi Anak-anak Berarti Keempat sisinya Sama panjang Berarti pesisi yang di sini 7,5 cm juga Berubah soal nomor 2 Anak-anak Berarti kita menentukan Panjang sisi Sebenarnya Dinyatakan S S Seperti ini Berarti 7,5 cm 7,5 cm Di sini Dikali Sekala yang sebelah kanan Di sini Cara mudah kita berpikir Anak-anak Kalau namanya saja Sudah jarak sebenarnya Pasti jauh Makanya Tugas sekala Setelah kanan ini adalah Sebagai pengali Dikali 800 Ini buba Menjadi 75 Per 10 cm Dikali 800 Seperti ini Tinggal di sini Jaret 0-nya 1 1 boleh 75 Dikali 8 Ibu kalikan dulu 5 Dikali 8 44 8 Dikali 7 56 Ditambah 0,1 Ditambah 4 60 60 Ditambah 0,1 Yang ada di sini Sama dengan J Kalau kita ubah Kesatuan meter Dibagi 160 Meter Soal B Gita Anak-anak Berapakah Keliling taman Sebenarnya Keliling sebenarnya Dinyatakan dalam KS Ini sama dengan Karena ini berbentuk Persegi Rumus kelilingnya adalah 4 Kali Sisi Sisi sebenarnya Anak-anak Sama dengan 4 Kali Panjang sisinya adalah 60 Meter Sama dengan 240 Meter Lanjut ke Soal C Anak-anak Berapakah Luas taman Sebenarnya Luas sebenarnya Karena di sini Ini berbentuk Persegi Maka Sisi Dikali Sisi Sebenarnya Sama dengan 60 Meter Dikali 60 Meter Sama dengan 6 Dikali 6 36 Nolnya 1 2 1 2 3 600 Meter Persegi Soal nomor 3 Anak-anak Ruang tamu Rumah edu Seperti gambar Di samping Di sini sudah ada Gambarnya Anak-anak Skala gambar 1 Dibanding 150 Pertanyaan Untuk pertanyaan A Serapakah Keliling Ruang tamu Sebenarnya Baik Ibu bahas Di sini Kita diminta Menentukan Keliling Anak-anak Ini karena Bentuknya Seperti ini Kita Cari Satu persatu Sisinya Di sini Di sini 4 Di sini 4 Tapi Sisi yang Di bawah Sini Adalah 8 CM Selanjutnya Di sini 8 CM Di sini Ada 4 CM Berarti Di sini 4 CM Kalau nanti Anak-anak Sudah besar Gampang saja Ini ditarik ke kiri 4 CM Ditarik ke atas 4 CM Ini bentuknya Jadi persegi Anak-anak Tapi Kalau anak-anak Masih kelas 5 Ini kita hitung Satu persatu Kelilingnya Keliling Keliling Sebenarnya Sama dengan Kita tambahkan dulu Di sini 8 Ditambah 8 8 Ditambah 8 Ditambah 4 Selanjutnya Ditambah 4 lagi Ditambah 4 Di sini Ditambah 4 Ini Satu hanya cm Selanjutnya Dikali Sekala Yang Setelah Kanan 150 Di sini Sama dengan Bu Jumlahkan Dulu 8 Ditambah 8 Ditambah 8 Ditambah 8 4 Kali 8 32 CM Ini Dikali 150 Ini Sama dengan Kita kalikan Dulu Anak-anak 32 Dikali 15 Dikali Kalikan Di sini 32 Dikali 15 Kita kalikan 5 Kali 2 10 1 Di sini Kita simpan 5 Kali 3 15 Ditambah 1 16 1 Dikali 2 2 1 Dikali 3 3 Selanjutnya Ini Kita Tambahkan Di sini 0 8 4 480 Anak-anak 480 Ini Ditambah 0 1 4.800 cm Kalau Kita Jadikan Satuan Meter Dibagi 148 Meter Lanjut Soal B Berapakah Luas Ruang Tamu Sebenarnya Baik Bu Bahas Di sini Anak-anak Untuk Soal B Ini Bu Beri Bantuan Garis Putus Putus Di sini Jadi Kita Pisahkan Menjadi Dua Ruangan Yang Di sini 4 CM Dikali 4 CM Kita Ini persegi Anak-anak Kalau yang di sini Persegi Kita cari dulu Sisi sebenarnya Sisi sebenarnya Sama dengan 4 CM Dikali Sekala Sebelah Kanan 150 Sama dengan 4 Dikali 15 60 Dambah 01 600 CM Sama dengan 6 Meter Berarti Kalau 6 Meter Ini Nanti Kita Tinggal Menjumlahkan Saja Atau Kita Cari Luasnya Dulu Luas Yang Kesatu Di sini Luas Kesatu Berarti Sama Dengan 6 Meter Kali 6 Meter 6 Meter Dikali 6 Meter Sama Dengan 36 Meter Persegi Sekarang Luas Kedua Di sini Panjang Sebenarnya Kita Cari Dulu Panjang Sebenarnya Untuk Yang Kedua Di sini Ini Bangun Ke Satu Di sini Bangun Kedua Sama Dengan 8 CM Ini Dikali Skala Sepertah Kanan 150 Sama Dengan 8 Dikali 15 Ini Sama Dengan 120 Anak 120 Ada 01 CM Ini Sama Dengan 12 Meter Sekarang Lebar Sebenarnya 4 CM Di sini Dikali 150 Sama Dengan 600 CM Sama Dengan 6 Meter Luasnya Luas Kedua Ini Luas Kedua Luas Kedua Sama Dengan Ini Bentuknya Persegi Panjang Dari Panjang Dikali Lebar Di sini 12 Meter Dikali Dengan 6 Meter Sama Dengan 72 Meter Persegi Jadi Luas Total Luas Totalnya Atau Luas Keseluruhan Ruang Tamu 36 Meter Persegi Ditambah Dengan 72 Meter Persegi Ini Sama Dengan 108 Anak Anak 108 Meter Persegi Lanjut Soal Nomor Empat Anak Anak Pak Budi Memiliki Denah Rumah Lebar Rumah Pak Budi Pada Dena Adalah 30 cm Dengan Skala Dena 1 Dibanding 30 Berapa Meter Lebar Rumah Pak Budi Sebenarnya Baik Ibu Soal Nomor Empat Anak Kita Diminta Untuk Menentukan Lebar Sebenarnya Berarti 30 cm Jarak Pada Gambar Atau Pada Dena Dikali Sekala Sebelah Kanan Di Dikali 30 Sama Dengan 30 Kali 30 9 100 Ini Satuannya cm Kalau Kita Ubah Ke Meter Ini Mintanya Meter Kita Bagi 100 Jadi 9 Meter Jadi Lebar Rumah Pak Budi Yang Sebenarnya Adalah 9 Meter Lanjut Soal Nomor 5 Sebuah Lapangan Berbentuk Persegi Panjang Apabila Digambar Dengan Skala 1 Dibanding 200 Ukuran Gambar Panjang 12 cm Dan Lebar 8 cm Disini Sudah Ibu Gambarkan Lapangannya Disini Panjang 12 cm Lebar 8 cm Pada Gambar Ini Soal A Soal Nomor 5 A Berapakah Ukuran Lapangan Sebenarnya Berarti Kita Tentukan Panjang Sebenarnya 12 cm Dikali Skala Yang Sebelah Kanan 200 Sama Dengan 12 x 2 24 0 21 2 Satuannya cm Kalau Kita Ubah Ke Meter Dibagi 100 24 Meter Lebar Sebenarnya Sama Dengan Ini 8 cm Jadi 8 cm Dikali Sekala Yang Sebelah Kanan 200 Sama Dengan 8 x 2 16 0 Ada 2 Satuannya cm Kita Ubah Ke Meter Dibagi 100 16 Meter Lanjut Ke Soal B Anak Anak Ini Berapakah Keliling Lapangan Sebenarnya Keliling Ini Rumusnya Adalah 2 x Panjang Ditambah Lebar Untuk Persegi Panjang Anak Anak Ini Semuanya Keliling Sebenarnya Keliling Sebenarnya Panjang Sebenarnya Lebar Sebenarnya Sama Dengan 2 x Panjang 24 Meter 24 Ditambah Dengan 16 Ini Bu tidak Beri Satuan Anak Anak Biar Cukup Nanti Diberi Satuan Sendiri Sama Dengan 2 x 24 Ditambah 16 Adalah 40 Satuannya Meter Sama Dengan Keliling 80 Meter Anak Anak Ini Keliling Sebenarnya Lanjut Ke Soal C Berapakah Luas Rapangan Sebenarnya Luas Sebenarnya Karena Disini Berbentuk Persegi Panjang Berbentuk Sebenarnya Dikali Lebar Sebenarnya Sama Dengan 24 Disini 24 Meter Dikali 16 Meter Ini Sama Dengan Bu Hitung Dulu 24 Dikali 16 Disini 6 Kali 4 24 6 Kali 2 12 Ditambah 14 1 Dikali 4 4 1 Dikali 2 2 Kita Tambahkan Disini 4 8 3 384 Satuannya Meter Persegi Ibu sudah Selesai Membahas Materi Ini Anak Anak Terima Kasih Anak Anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak Anak Belajar Terima Kasih Selesai Manyak Selesai